Ya, meski sebulan di Kepung Banjir, warga Desa Lawirang Demak, Jawa Tengah tetap antusias berlebaran bersama keluarga. Bahkan, sanak saudara dari luar Jawa datang bersilaturahmi meski akses jalan permukiman terendam banjir. Meski masih di Kepung Banjir, tidak menyuruhkan kebahagiaan warga Desa Lawirang Demak, Jawa Tengah untuk merayakan lebaran bersama keluarga. Bahkan, sanak saudara dari luar Jawa pun berdatangan. Seperti sanak saudara Zainal Abbas dari Palembang, rela datang bersilaturahmi ke rumah Zainal meski akses jalan terendam banjir. Karena kita sudah jauh-jauh ya ini, dari Sumatera datang ke Jawa, ya lihatin kayak gini, perhatian katanya itu sampai satu bulan lebih. Ini sangat terganggu sekali. Kondisinya seperti ini belum ada penurunan air, depit air itu belum maksimal. Tempat yang kalau misalnya tidak ada tamu dari jauh, ya saya berserahkan untuk di pengusian itu. Sejak awal bulan Ramadan, Desa Lawirang diterjang banjir. Meski berangsur-surut, namun banjir setinggi hampir 30 cm masih mengenangi akses jalan permukiman. Sebagian warga juga mengungsi ke tempat lebih aman. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, Ainews.